Nyaris Ambruk karena lapuk dimakan usia rumah lalu Muhammad Zohri, pelari tercepat dunia, akhirnya dibongkar jajaran Korem 162 Wirabakti Sabtu pagi. Rencananya setelah pembongkaran rumah tersebut akan langsung dibangun tanpa mengubah bentuk aslinya sesuai permintaan pihak keluarga. Puluhan anggota TNI Korem 162 Wirabakti sejak Sabtu pagi sudah mulai melaksanakan pembongkaran rumah lalu Muhammad Zohri di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Pembongkaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pihak keluarga agar rumah berukuran 4x6 tersebut tidak diubah bentuk aslinya. Sebagian besar bahan dari rumah yang terbuat dari kayu dan bambu tersebut sudah lapuk dimakan usia. Pembongkaran lalu perihapan rumah ini tidak menghilangkan konsep aslinya. Jadi konsep aslinya menggunakan kayu, kita akan menggunakan kayu ya bu ya. Terus kemudian atapnya juga menggunakan genteng, tetap menggunakan genteng. Cuma konsep bangunannya akan kami lebarkan lebih 1 meter, kemudian agak kain panjangan ke belakang supaya lebih luas. Terus kemudian atapnya juga kita naikkan, naik jadi 3 meter, jadi biar lebih nyaman. Pihak keluarga pun mengaku memberikan keleluasaan kepada pihak TNI asalkan konsep awal rumah mereka tetap dipertahankan. Dalam pembongkaran itu, anggota TNI juga mengamankan sepatu-sepatu bekas milik Zohri yang sudah robek, yang masih disimpan rapi di kardus dalam lemarinya. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Utara.